Intro Ada puluhan jenis sapi atau ras sapi di dunia Baik sapi pedaging maupun perah Namun hanya beberapa saja yang populer di Indonesia Seperti limosin, simental, brangus, dan brahman Yang terkenal sebagai sapi jumbo atau sapi monster Sebenarnya masih banyak yang harus kalian ketahui Karena ada beberapa ras sapi yang super super besar Yang tersebar di dunia Nah di video kali ini saya akan mengajak Anda Untuk melihat 15 jenis sapi terbesar di dunia Penasaran? Yuk simak video ini sampai selesai Pertama ada sapi Maine Angel Sapi Maine Angel berasal dari daerah Maine dan Angel di Perancis Dikembang biakan pada abad ke-19 Sapi ini memiliki bulu berwarna merah tua Dengan bercak putih di tubuhnya Tubuh mereka besar dengan otot yang baik Dan kaki yang kuat Sapi jantan dari ras ini Bisa mencapai berat 1400 kg Atau 1,4 ton Sementara betinanya sekitar 900 kg Tingginya sekitar 150 sampai dengan 2 meter Sapi Maine Angel bernama fetat ini Justru memiliki berat di atas sapi Maine Angel pada umumnya Yaitu 1,9 ton Maine Angel dikenal karena sifatnya yang jinak Dan mudah beradaptasi dengan lingkungan Kedua ada sapi Giannina Sapi Giannina adalah salah satu ras sapi tertua Berasal dari Italia Dengan sejarah yang dapat ditelusuri Ketika zaman Romawi kuno Sapi ini memiliki bulu putih atau krem Dengan ujung ekor dan bagian tubuh lainnya Lebih gelap Tubuh Giannina sangat panjang Dengan kaki yang panjang dan otot yang sangat baik Jantan dari ras ini Beratnya mencapai 1,8 ton Sementara betina sekitar 800 kg Tingginya mencapai 160 cm Dan panjangnya sekitar 2 meter Ras ini terkenal karena dagingnya yang berkualitas tinggi Dan sering digunakan dalam produksi stick Fiorentina Yang terkenal di Italia Ketiga ada sapi Belgian Blue Belgian Blue Yang dikembangbiakan di Belgia sejak abad ke-19 Memiliki bulu berwarna biru ke abu-abuan putih atau hitam Sapi ini dikenal dengan tubuhnya Yang sangat berotot dan kekar Serta besar Atau dikenal sebagai double muscle Akibat mutasi genetik yang unik Berat jantan bisa mencapai 1,2 ton Sementara betinanya sekitar 900 kg Tingginya mencapai 145 cm Dan panjangnya mencapai 190 cm Salpi Belgian Blue bernama Hazard justru memiliki berat 1,4 ton Ras ini memiliki tingkat kelahiran yang melalui operasi sesar yang tinggi Karena ukuran anak sapi yang besar saat lahir Kempat ada sapi limosin Asal mula sapi limosin berasal dari wilayah limosin di Perancis Yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu Bulu mereka berwarna coklat kemerahan dengan bagian sekitar mata dan mulut yang lebih terang Tubuh mereka panjang dengan otot yang baik dan kaki yang kuat Berat jantan bisa mencapai 1,2 ton Sementara betina sekitar 700 kg Tingginya sekitar 140 cm Dan panjangnya sekitar 180 cm Limosin dikenal karena tingkat produktivitas dagingnya yang tinggi Dan tahan penyakit Sapi limosin juga banyak dikembang biakan dan cocok di Indonesia Rekor sapi limosin terbesar di Indonesia Masih dipegang oleh Bimasakti dengan bobot 1,5 ton Kelima ada sapi simental Simental berasal dari lembah sime di Swiss Dan telah dikembang biakan sejak abad ke-14 Bulu mereka berwarna kuning kemasan hingga merah dengan bercak putih Sapi ini memiliki tubuh besar, otot yang baik, dan dada yang lebar Berat jantan bisa mencapai 1,2 ton Sementara betina sekitar 800 kg Tingginya sekitar 150 cm Dan panjangnya mencapai 200 cm Selain untuk daging, simental juga digunakan sebagai sapi perah Karena ternyata produksi susunya juga tinggi Sapi simental yang juga banyak diternak di Indonesia Sapi simental terbesarnya adalah sapi bernama Rossi Dengan bobot nyaris 1,4 ton Kenam ada sapi Sibi Bagnari Sapi jenis ini berasal dari Pakistan Sekilas memang mirip seperti sapi Brahman Karena mereka berasal dari indukan yang sama Yaitu sapi India atau sapi Zebu Sapi Sibi Bagnari cukup besar dan tinggi Beratnya mencapai 1,6 ton dengan tinggi hampir 2 meter Kebanyakan sapi jantan Sibi Bagnari berwarna putih Dan memiliki punuk di atas lehernya Jika ingin melihat sapi ini Anda harus menghadiri festival tahunan yang berlangsung di Pakistan Ketujuh ada sapi Karolais Karolais dikembang biakan di Karolais, Perancis sejak abad ke-17 Sapi ini memiliki bulu putih krem atau krem muda Tubuh mereka besar dengan otot yang sangat baik dan kulit yang tebal Berat jantan bisa mencapai 1,1 ton Sementara betinanya sekitar 700 kg Tingginya bisa mencapai 1,45 cm dengan panjang 190 cm Karolais dikenal karena tingkat pertumbuhannya yang cepat Dan efisiensi konversi pakan yang tinggi Kedelapan ada sapi Hereford Hereford berasal dari Hereford Desert di Inggris Dan dikembang biakan sejak abad ke-18 Bulunya berwarna merah tua dengan wajah, perut, dan kaki bagian bawah berwarna putih Sapi ini memiliki tubuh kompak, otot yang baik, dan kulit yang tebal Berat pejantan bisa mencapai 1 ton Sementara betinanya sekitar 600 kg Dengan tinggi 140 cm dan panjang 180 cm Hereford dikenal karena ketahanannya terhadap cuaca ekstrim Dan kemampuan beradaptasi yang sangat baik Kesembilan ada sapi Brahman Brahman dikembang biakan dari sapi Zebu di India Dan kemudian disempurnakan di Amerika Serikat pada abad ke-19 Bulu mereka berwarna abu-abu hitam atau juga putih Tubuh Brahman besar dengan punuk di punggung, telinga panjang, dan kulit yang longgar Beberat jantan bisa mencapai 1000 kg atau 1 ton Sementara betinanya sekitar 650 kg Tingginya sekitar 140 cm dan panjang 180 cm Brahman dikenal karena ketahanan terhadap parasit atau penyakit Dan kemampuan bertahan di lingkungan yang panas Jadi sapi ini juga akhirnya banyak diternak di Indonesia Karena memang cocok Kesepuluh ada sapi Sothorn Sothorn dikembang biakan di Inggris sejak abad ke-18 Dan merupakan salah satu ras sapi tertua Bulu mereka berwarna merah, putih, atau roan Kombinasi merah dan putih Tubuh mereka besar dengan otot yang baik dan kaki yang kuat Berat jantan bisa mencapai 1 ton Sementara betina sekitar 600 kg Tingginya 140 cm dan panjang 180 cm Sothorn dikenal karena produksi susu yang baik Dan juga daging yang berkualitas tinggi Kesebelas ada sapi Highland Sapi Highland berasal dari dataran tinggi Skotlandia Dan sudah ada sejak abad ke-6 Wow Bulu mereka bervariasi Termasuk merah, hitam, kuning, dan juga putih Tubuh mereka sangat compact dengan rambut panjang dan tanduk yang khas Berat jantan bisa mencapai 800 kg Sementara betinanya sekitar 500 kg Tingginya sekitar 125 cm dan panjang 160 cm Sapi ini sangat agresif dan terkenal karena dagingnya yang rendah lemak dan sangat lezat Kedua belas ada sapi Aberden Angus Sapi Aberden Angus berasal dari Skotlandia Dan dikembang biakan sejak abad ke-19 Bulu mereka berwarna hitam atau merah Tubuh mereka kompak dengan otot yang baik dan kulit yang tebal Berat jantan bisa mencapai 1 ton Sementara betina sekitar 600 kg dengan tinggi 135 cm dan panjang 170 cm Angus dikenal karena dagingnya yang berkualitas tinggi dan juga rendah lemak Nah di Indonesia sendiri Sapi ini lebih populer dikenal dengan sapi berangus atau angus Sapi berangus terbesar adalah gerandong Yaitu 1,3 ton lebih Ketiga belas ada sapi Salt Devon Salt Devon berasal dari Devon Inggris yang sudah ada sejak abad ke-16 Bulunya berwarna coklat kemerahan Tubuh mereka besar dengan otot yang baik dan kulit yang tebal Berat jantan bisa mencapai 1,1 ton dan betina sekitar 700 kg Tingginya bisa mencapai 1,4 meter Salt Devon terkenal karena sifatnya yang jinak dan mudah diatur Keempat belas ada sapi Santa Gertrudis Santa Gertrudis dikembang biakan di Texas, Amerika Serikat Pada awal abad ke-20 dari persilangan antara Brahman dan Sothone Bulu mereka berwarna merah Tubuh mereka besar dengan otot yang baik dan kulit yang juga tebal Berat jantan bisa mencapai 1,1 ton Sementara betina sekitar 700 kg Tingginya bisa mencapai 1,4 meter Sapi Santa Gertrudis dikenal karena ketahanan terhadap kondisi panas Dan mampu beradaptasi dengan baik Kelima belas ada sapi Beef Master Beef Master terkenal dikembang biakan di Texas, Amerika Serikat Pada pertengahan abad ke-20 Dari persilangan antara Brahman, Hereford dan juga Sothone Bulu mereka beragam termasuk merah, hitam dan coklat Tubuh mereka besar dengan otot yang baik dan kulit yang tebal Berat penjantan bisa mencapai 1,1 ton Beef Master dikenal karena produktivitas daging yang tinggi Dan juga sifatnya yang tahan banting Nah, dari kelima belas sapi tersebut Manakah sapi favorit kalian? Coba tulis di kolom komentar ya Terima kasih sudah menonton Video ini sampai selesai Sampai jumpa dan salam lestari Sampai jumpa dan salam lestari